Intro Masyarakat dan petani di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren Aceh melaksanakan kenduri Babahleng di Desa Bateilik, Minggu 3 November 2024. Kenduri ini merupakan warisan leluhur yang menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat, terutama petani yang dilaksanakan secara turun-menurun. Masyarakat yang hadir memanjatkan doa meminta kepada Allah SWT agar tanaman padi dijauhkan dari hama penyakit seperti yang disampaikan oleh Zulkifli, Ketua Mukim. Sebelum turun ke sawah MT Rendingan, kalau dalam masa Aceh mengutur, kejadian tersebut merupakan bentuk tanda syukur atas hasil panin dan memenjatkan doa untuk hasil ke depan lebih baik dan berlipat. Kenduri diselenggarakan oleh warga secara mandiri, patungan menyumbang dana untuk membeli hewan ternak untuk disembelih. Hewan yang disembelih biasanya berupa kerbau, dimasak dengan menu kuah belangong untuk dibagikan kepada warga yang telah menghadiri kegiatan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Biren, Mulyadi, menyampaikan bahwa kenduri tersebut merupakan momentum kesepakatan bersama semua unsur masyarakat untuk melakukan tanam serentak. Harapannya, nanti Maret 2025, semua petani akan melakukan panin raya. Kami dari Dinas Pertanian, bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, dan Pak Caman, serta Mungkin-Mungkin, dan Pak Angkota DPR, komit bahwa untuk kali ini, kalau tanggal 3 buka petu air, maka kedua-dua barang itu akan olah tanah sekali. Tapi kita komit kemarin, kalau memang pada rendeng ini semua harus olah tanah dan tanam. Paling telah, Pak, itu adalah akhir November itu wajib menanam, agar panen nanti di Maret itu selesai. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP, Siti Munifah, yang hadir menyampaikan apresiasi dan penghormatannya terhadap kearifan lokal yang sampai saat ini masih berlaku. Di hadapan peserta, ia berpesan agar kenduri tersebut bisa dimajukan, dan bulan Desember bisa dilakukan panen sehingga hasil panen bisa tercatat di tahun 2024. Jika kenduri belak itu dilaksanakan September, maka Bapak, Ibu, para petani yang menanam itu akan tercatat produksinya oleh BPS pada tahun yang sama. Karena kalau September kenduri belak, maka Oktober sudah tanam, Desember sudah panen. Misalnya seperti itu. Nah, secara kultur, secara adat budaya, kami tidak paham. Tapi mohon Pak DPR, kemudian dengan tokoh masyarakat, apakah ini nanti bisa menjadi bahan diskusi, bahan renungan, supaya pahlawan-pahlawan pangan yang Bapak, Ibu, para petani ini, yang didampingi oleh para penyuluh, oleh mantri tani, kemudian sekarang juga didampingi oleh Bapak Binsa, oleh Bapak Binkam Tipmas, ini bisa mencapatkan sejarah bahwa di akhir tahun, itu tercatat produksi tahun berjalan sudah bisa masuk di data badan usaha statis. Hal itu menurut Siti Munifah, agar apa yang dilakukan para petani dan stakeholder pertaniannya dihargai dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, para petani tersebut, betul-betul tercatat, betul-betul dihargai bahwa semua berjuang untuk negara membangun ketahanan pangan, sebagaimana spirit dari Presiden saat ini. Dari Biren, Rizky Amalia, Zaki Nabiha, Nasruddin Lubis, Tim TV Tani, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!